Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan ruas tol berbestegal Pemalang Waleri sepanjang 110 km sudah akan bisa dilalui pada mudik lebaran tahun ini. Dengan difungsikannya ruas tol tersebut diharapkan kemacetan panjang di pintu tol berbest exit atau Brexit yang terjadi 2016 lalu tidak akan terulang lagi. Saat mengecek pengerjaan proyek tol sesi 3 dan 4 di ruas ujung Rusi Adiwerna dan Balamoa Kabupaten Tegal, Basuki menargetkan ruas tol berbestegal hingga Waleri dapat dibuka sementara pada ham minus 10 jelang lebaran. Untuk mengejar target ini akan dilakukan kerja lembur untuk pengerjaan sejumlah jembatan serta lapisan beton dasar badan jalan tol setebal 10 cm atau disebut lane construct. Selain itu juga ada empat flyover yang akan mengatasi kemacetan kendaraan menuju ke arah Purwokerto. Ini semua nanti tanggal 15 Juni sudah bisa dioperasikan sehingga kemacetan yang biasa terjadi di jalan pejagaan sampai ke Pulau Kertal sudah bisa kita kurangi. Kalau untuk tol fungsional akan tak? Ini, ya kita semua rencanakan ham minus 10 nanti kita sudah. Terima kasih telah menonton!